Intro Setelah viral beredar cerita tentang manusia kuburan, Pak Karman, penggali kuburan yang tinggal selama 38 tahun di TPU Pasar 5 Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli. Di situs berita berbagai media beberapa hari yang lalu, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Haji Ihwan Lubis mendatangi TPU Mabar Hilir. Kedatangan yang sengaja tidak diagendakan ke pihak Kelurahan Mabar Hilir ini, membuat perangkat Kelurahan agak bertanda-tanya. Kedatangan Kapolres Pelabuhan didampingi oleh perwira-perwira-perwira Pelabuhan Belawan di antaranya Kabak Ops Kompol Erinal, Kasat Binmas AKP Justar Purba, Kabak Sumda Kompol Sripinem, dan sejumlah perwira Bintara serta Insan Pers. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis memberikan paliasi kepada Pak Karman yang hidup berpuluh tahun di lokasi itu. Saat dikonfirmasi, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis mengatakan bahwa ia mengetahui kehidupan memprihatinkan Pak Karman dari tekan media. Sebagai manusia, kita merasa prihatin melihat kehidupan Pak Karman ini. Semula, kita mau mengajak Pak Karman tinggal di rumah singgah sahabat polisi di Belawan sebagai petugas kebersihan, akan tetapi ternyata Pak Karman menolak dan lebih memilih tetap tinggal di lahan kuburan. Orang nomor satu di Polres Pelabuhan Belawan ini kembali terenyuh hatinya melihat juru kunci di pekuburan itu yang usianya sudah 95 tahun, tetapi masih berdedikasi kepada masyarakat menjadi juru kunci di TPU Mabar Hilir. Kek Sipon pun tak lupa diberikan taliasi oleh Kapolres, suasana pun terlihat sangat haru. Lokasi kediaman Pak Karman ini, yang mana hal ini kita lihat bersama. Kondisinya sekarang tempat tinggal beliau, dan hal ini diawali dengan saya lihat ada rekan media yang memfoto lokasi kediaman Pak Karman ini, sehingga saya lihat, saya tertariklah untuk mengunjungi dan selatur Rami dengan beliau. Dan di sini, Kamis, saya seorang Pores dan pejabat utama Pores berkunjung kemari untuk melihat langsung kondisi yang sebenarnya. Dan sama-sama kita lihat, sangat-sangat memperhatinkan. Lurah Mabar Hilir, Hamidi Lubis, mengaku baru menjabat dan baru mengetahui hal ini setelah diberitakan ramai di media. Untuk kedepannya, akan coba dipikirkan, menimbang juga kalau Pak Karman ini tidak mengerti uang dan tanda tangan. Jadi bagaimana nanti kalau dia dijadikan petugas tanda pemakaman harus pakai rekening dan penyalurannya dari pemerintah? Nah, makanya saya pun tadi tiba-tiba pencaman, terus segera, terus turun tangan terus. Jadi saya pun baru tahu belum ada informasi selama ini bahwa Pak Pak ini tinggal di kuburan nih. Padahal bersebelahan sama kantor Pak? Iya. Nah, jadilah. Jadi kan karena jarang pula di mana-mana kita dengar bahwa ada orang tinggal di kuburan, jadi kita nggak terpikir ke situ bahwa memang ada orang di... Dari Mabar Hilir, Sumatera Utara, Pak Saoran, Sitorus, Triberata TV, Salam Triberata! Dari Mabar Hilir, Sumatera Utara, Pak Saoran, Sitorus, Triberata TV, Salam Triberata TV, Salam Triberata TV, Salam Triberata TV.